hai oke kawan-kawan semua ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke semoga sukses selalu ya kawan-kawan semoga banyak rezekinya Oke hari ini kita akan panen lagi ya kawan-kawan ya nah ini dipanen di sawit tua ya umurnya sudah 20 tahun lebih ya sekarang tanam 2000-2003 ya ya teman-teman ya mulai tanam ya teman-teman ya Nah ini contoh sawitnya seperti ini teman-teman katanya sawit abal-abal ini atau sawit dura seperti ini ya teman-teman katanya kalau umurnya lebih daripada 10 tahun enggak ada berbuah nah ini buktinya punya kita tetap berbuah walaupun kita mupuk cuma satu kali setahun bahkan tahun ini saya sendiri enggak ada mupuk teman-teman karena modal saya habis untuk buka lahan baru teman-teman nah karena buka lahan ini kita semua menggunakan tenaga orangnya semua perawatan-perawatan sawit ini kayak penyemprotan pruning panen itu dikerjakan oleh orang ya teman-teman makanya untuk sawit ini terlihat saja duitnya banyak kalau kita enggak pandai-pandai menabung ya teman-teman otomatis kita ada perkembangan juga sama aja seperti kita kerja di tambang tapi model kerja di tambang kalau gaji 15 juta itu enggak ada potong pupuk enggak ada potong panen ya teman-teman bersih tapi itu kelebihannya kita waktu panen puncak nah disitu kita bisa dapat duit banyak ya teman-teman nah nah untuk saat ini musim trek seperti ini nah walaupun musim trek walaupun kita tanam sawit biasa kalau dirawat diperhatikan pasti dia berbuah bagus juga teman-teman nah ini contohnya buahnya besar-besar teman-teman ini Pak Le saya yang tukang langsir ya teman-teman nah dia tukang langsir nah tukang panennya yang lain nah ini handalan kita semua walaupun mereka ini enggak muda lagi teman-teman walaupun pemanen kita enggak muda lagi tetapi mereka memang orang pekerjaannya memang orangnya ulet bekerja mereka ini semuanya orang luar dari Kalimantan ya istilahnya dari Pulau Jawa mereka datang ke sini mau bekerja kita tidak menggunakan tenaga pekerja atau buruh tidak kita tidak pakai orang dalam atau orang kita sendiri enggak pakai kita teman-temannya kita pakenya orang luar kenapa kita pakenya orang luar karena kita menggunakan orang dalam atau keluarga sendiri atau tetangga sendiri biasanya itu cerewet teman-teman kebanyakan rewel kebanyakan permintaan kerjaan sedikit tetapi rewel teman-teman banyak minta ini itu kenaikan gaji lah apa ini itu kita nggak bisa sembarang naikkan gaji atau upah-upah panen ini kita nggak bisa sembarang naikin teman-teman kenapa karena bukan saya aja yang punya sawit ya teman-teman Nah seperti itu kita nanti dipersalahkan kalau kita naikkan upah sendiri paling tinggi karena yang lain belum tentu seluas lahan kita ya seperti itu makanya upah panen itu dipatok berdasarkan kebersamaan ya teman-teman orang lain seperti itu kita juga seperti itu karena nanti kita akan dikomplin oleh bos-bos yang lain karena mereka ya punya nggak mungkin seluas lahan kita bahkan mereka punya lahan sedikit tapi menyuruh orang panen karena mereka juga mencari pekerjaan yang lain karena kalau kita punya lahan sawit ini cuma tiga hektar empat hektar biasanya itu cukupnya ya buat anak sekolah ya kebutuhan sehari-hari mungkin untuk menambah yang lain susah kalau kecuali memang orangnya betul-betul irit ya teman-teman betul-betul perhitungan dalam kebutuhan sehari-harinya baru bisa berkembang nah kalau untuk perkembangan cepat kita penyelahan sawit itu di atas 10 hektar teman-teman nah seperti itu itu berdasarkan pengalaman kita di sini kita berbagi saja soal sawit seperti ini teman-teman agar teman-teman itu enggak selalu terpaku ya jangan dikira kita itu enak sudah jadi bos dikira enak dikira kita penyelahan luas itu enak tetapi kita harus juga pikirkan soal perawatan dan anggota panen kita seperti ini waktu pada musim buah trek seperti ini kita harus pikirkan pekerjaan buat mereka sementara kita sendiri kekurangan modal ya teman-teman memang harga sekarang ya kalau harga sekarang saya lihat ini mulai tambah turun teman-teman kenapa harga sawit ini semakin turun ya efek-efek ya itu tadi efek-efek dari pajak kenaikan pajak karena pengusaha ini pandai teman-teman yang tetap jadi korban tetap petani ya teman-teman makanya dalam hal seperti ini memang jadi petani ini harus pandai-pandai kita memilih pemimpin yang pandai-pandai mengambil kebijakan yang sekiranya tidak mengerugikan masyarakat kecil ya nah seperti itu kalau yang sudah besar enak teman-teman memang yang terasa untuk kenaikan pajak ini yaitu menengah mulai bawah sampai menengah keatas kalian yang miskin sekalian malah enak teman-teman dia tidak ada beban sama sekali sekalian yang miskin pemulunglah apalah nah kalau kita petani sawit tetap kena kena impasnya kena di harga buah sawit dan kebutuhan bahan pokok dan pupuk segala macam itu semuanya pada naik apalagi harga sawit naik jadi kode ikut naik hahaha seperti itu ya kawan-kawannya nah sepertinya nah kita berbicara soal pupuk lagi untuk si sawit ini ya teman-teman untuk si sawit tua ini sebenarnya pupuk yang paling bagus itu bukan pupuk kimia teman-teman yang pernah kita coba pupuk itu yang paling bagus adalah pupuk tangkos ya teman-teman pupuk janjangan sawit atau tangkos tandan kosong ya itu sangat mantap sekali teman-teman yang pernah kita coba tetapi untuk disini untuk harga tangkos ini sendiri sudah mulai naik satu retretnya ya retretannya kadang mereka rewel ya yang tukang antarnya kadang rewel seperti itu banyak permintaan ini itulah nah kita makanya nanti saya usahakan saya nanti ini menggunakan juga pupuk tangkos nanti kena untuk beli buah pupuk kimia sendiri susah ya teman-teman sekarang agak sedikit mahal ya lumayan mahal ada yang ilegal murah tapi berbahaya berisiko ya nah muster dari itu kita nanti mesiasati kita punya kenderaan sendiri saya berdoa lah punya kenderaan sendiri untuk mengantar pupuk atau tangkos nanti ke lokasi kita sendiri lebih murah dan nirit nah ini hasil dapatan kita teman-teman lumayan kan ini baru separuh ya teman-teman baru separuh nanti kita panen lagi setelah kita antar ini ke pabrik di sebelahnya belum ya sekitar satu hektaran lah belum selesai ya nah ini sekitar dua ton ini kita tebakan kita dua ton nah ini antrian di pabrik sepi teman-teman ada sedikit aja nah ini kita masukkan buah oke kita langsung panen lagi teman-teman jadi kita masukkan nanti mungkin teman-teman bisa lihat hasil pertimbangan ya di akhir video ya teman-teman nanti kita rapel dia video hahaha seperti itu ya oke nah ini panennya sawitnya tinggi-tinggi teman-teman ini mau minta kereta replanting nanti kena upah perawatannya untuk sawit yang tinggi seperti ini cukup lumayan teman-teman nah untuk pruning sendiri sekarang dimintanya 10.000 ya teman-teman nggak bisa 8000 lagi per pokoknya nah ini otomatis punya saya ini sekitar-kira ya mungkin sisanya sekitar 400 pokok ya sisanya ya susah ya kalau sampai 400 mungkin udah kurang karena banyak mati di makan kumbang tanduk diantam sama jamur sawit atau gondol apa ah apa sih ya bingung pokoknya jamur ya teman-teman ya yang mengantam batang ya nah ini kita langsung masuk karena kita sudah selesai tadi ya teman-teman nah ini kita menunggu antrian sedikit nih di sore hari memang sedikit mengantri karena orang pada selesai panennya nah muatannya agak banyak-banyak karena banyak yang telat panen ya teman-teman untuk habis bulan ramadhan ini banyak yang telat panen nah ada yang sedikit juga inilah fenomena di pabrik ya teman-teman seperti itulah nah ini kita ke giliran masuk ya teman-teman kita giliran berat dulu biasanya diselangsi rata-rata di kapia ini luar biasa ini ya teman-teman toke sawit ataupun ngepul sawit atau loadingan ya nah ini yang ngantar kuah yang banyak-banyak seperti ini bukan kebun sendiri punya banyak punya luas kebun masyarakat tapi teman-teman anda tahu teman-teman teman-teman seperti apa nah untuk harga sendiri kita untuk saat ini 2.500 ya teman-teman ini mengalami keturunan penurunan terus ya untuk harga buah nah ini gedam seperti ini teman-teman ini gedamnya satu-satu enggak semasa masuk misalnya dua masuk saya masuk enggak karena ada pemilihan buah sawit ya atau konsultasi ya untuk graf ya oke kita langsung masuk aja ya teman-teman nah kita panggilan nah antri kosong nah ini tuh pimbangannya seperti ini teman-teman terus dia lagi nah ini yang terakhir tadi ya nah ini yang kedua 2,2394 nah lumayan hasilnya oke